oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini kita mau silaturahmi ke rumahnya pak salim ini lagi rame banget ini di media sosial ini lagi rame banget ini pada ngobrolin saya ini pak salim juga kayaknya terkangen nama kaku ini rindu sama saya ini pak salim kayaknya ini nyariin aku terus guys oke ya teman-teman jadi masalah yang sekarang ini jadi ini bukan apa-apa ya aku itu tidak pernah menjadikan pak salim teman-teman tidak pernah menjadikan pak salim diisi video itu ya sesuai ralita gitu guys ibaratnya waktu dulu itu pak salim itu pernah bilang ya mengenai motor ini kita membahas motor ya pak salim itu pernah bilang itu motor itu olinya awet perkiraan 6 bulan bener gak cut? eh 3 bulan ya cut ya 3 bulan dan bahan-bahan motor itu perkiraan 6 bulan ya cut ya ya cut ya nah 6 bulan dan ketika kita udah ngobrol-ngobrol sama pas salim tentang masalah ini motor dan terus ya itu sesuai tidak sesuai gitu guys dan itu pun tidak menjadikan kita ngobrol waduh pak salim ini jual-jual motor kok tidak amanah jual-jual motor kok begini kok begini enggak aku gak pernah ngomong seperti itu teman-teman jadi aku ngobrol cuman waktu itu tuh cuman waduh ban olinya habis nih guys olinya tinggal tinggal ngecelak sedikit banget lah pokoknya itu doang aku gak pernah ngomong tentang ngetek-ngetekin kalau gak ngetek-ngetekin ya tadi guys gak pernah gak usah jual gak usah beli di pas salim gak usah apa ini kan aku gak ngomong-ngomong seperti itu nah jadi intinya ini itu ada miskomunikasi kita sama pas salim memang dasta juga ya mau dasta ya iya ya seharusnya juga pas salim pun ya di isi video itu gak usah bilang mau mau apa mau ngeprobe mau obrak-abrik rumah pangdasta itu gak seharusnya jangan ngomong seperti itu gak baik seperti itu teman-teman ya walaupun kita lagi keadaan emosi tapi kan setidaknya kan jangan ngomong seperti itu main ngeprobe main di obrak-abrik rumah itu emang sekarang emang gak ada ini sekarang dibaca kan hukum guys hukum terus guys kita ada yang contoh kalau ada yang mukul kita satu kali aja itu jangan asal-asalan jaman sekarang itu beda jaman dulu nah apalagi ini nih rumah mau dihancurin katanya seharusnya kan jangan ngomong seperti itu teman-teman ya beginilah kalian kalau misalkan rumah kalian dihancurin sama salah satu orang itu kalian bakal terima gak teman-teman itu kan pasti gak terima nah disini kan imbatnya kita itu kan banyak timnya teman-teman nah yang membantu terus yang membuat rumahnya dasta itu kan bukan tangan-tangan kita gitu nah disitu pasti ada yang kecewa nanti ada yang marah begitu jangan asal ngomong intinya ya pas salim ya kita emosi boleh tapi jangan asal ngomong intinya gitu ya ya intinya nanti kita diobrolin baik-baik dengan pas salim terus kita klarifikasi bagaimana enaknya sama Mang Dasta dan saya pun bawa dasta sama Mambu Marni nah ya Mang Dasta ya kita ngobrol baik-baik disana emang ya saya jangan ada keributan lah Mang Dasta ya ya disitu Mang Dasta pun katanya mau dikebrut katanya Mang katanya mau dipukul katanya iya ya kalau berani mengukul kita ya kalau dari segi fisik ya menang Dasta tapi kan kita gak enak sama orang tua emang ya bener gak Mang iya ya bagaimanapun mas salim kan orang tua Mang jadi kita jangan asal-asal aja emang ya iya jangan asal-asal aja mengepukul aja gitu iya cuman jangan sekarang malah lain hukum memang ya iya hukum nanti kenapa isum memang ya makanya dia berani bener-bener berani gitu mengukul silahkan nanti ya takutnya ada isum memang ya iya nanti kita ngobrol disana diklarifikasi emang ya tentang masalah ini bang katanya Pak Salim itu menjelek-jelekan bang mendasarnya menjelek-jelekan Pak Salim pada emang padalah kan enggak emang ya begitu enggak menjelek-jelekan tak salim enggak apa cuma sesuai keadaan oli doang iya oli sama bang pacar doang begitu begitu jadi apa yang njelek-jelekin gitu begitu guys katanya agak ngamen-ngamen cuacanya Pak Salim di sini nah iya itu emang dasar itu emang katanya emang 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 katanya emang Pak Salim di sini dia enggak tahu di sana hujan terus teman-teman hujan mulu kalau misalkan emang dasar ngamen nanti salanya mati salanya kita yang mati